Al-Fatihah 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 Maha suci Engkau Aku gak pernah mengatakan Kecuali yang hak Kalau aku pernah mengatakannya Tentu engkau Mengetahui kan Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku Aku tidak mengetahui apa yang ada padamu Jelas Allah Berarti Nabi Isa akan mengakui tentang Kekuasaan Allah kan Allah sudah tahu Pokoknya tidak tahu Orang Allah Alamul Riyu 117 nya Ma putulau Illa ma amatani bin Anibutullah Rabbi Orang aku gak pernah mengatakan Kecuali apa Apa yang kau perintakan Semballah Allah Tuhanku dan Tuhanmu Anibutullah Rabbi Orang aku Dan Nabi Isa menjadi saksi Selama Nabi Isa masih hidup Tidak satupun yang menjadikan Isa sebagai Tuhan Tidak ada Kan itu kan Wakuntualaim Syahidam Madumtu Fihim Kalimat 117 nya Apa Wakuntualaim Syahidam Madumtu Fihim Aku jadi saksi Terhadap mereka Selama aku Berada di tengah-tengah Mereka Jadi selama Nabi Isa hidup Tidak satupun yang Mempertuankan Kepada Nabi Isa Tidak ada yang Menganggap Isa anak Tuhan Tidak ada Tidak ada Satupun tidak ada Nah itulah Nah setelah Engkau Wafatkan aku Walamma Tawafaitani Lihat Ujung 117 kan Maka Tadkala Engkau Wafatkan Aku Ada yang Terjemahnya Angkat Dalam Kurung Wafatkan Dikasih Kurung Angkat kan Ada kan Yang itu kan Di HP nya Bapak Kan itu kan 117 Tadkala Engkau Wafatkan Aku Dalam Kurung Angkat Itulah Engkau Yang Mengawasi Mereka Jadi Nabi Isa Setelah Wafat Tidak Tau Lagi Kenapa Orang-orang Bekasi Kok Menganggap Nabi Isa Sebagai Tuhan Nabi Isa Tidak Tau Tidak Tadkala Wafatkan Kuntang Antal Riba Alayim Jadi Nabi Isa Menyatakan Wafat Atau Hidup Wafatkan Tadkala Kau Wafatkan Aku Engkau Yang Mengawasi Mereka Jadi Nabi Isa Tidak Tau Lagi Bagaimana Keadaan Manusia Di Dunia Atau Khususnya Orang Bekasi Nabi Isa Tidak Tau Kenapa Menganggap Nabi Isa Tidak Tau Tidak Tidak Menyaksikan Menyaksikan Tapi Nabi Isa Tidak Tau Lagi Menyaksikan Kenapa Manusia Menganggap Nabi Isa Sebagai Tuhan Jadi Jelas Dari Ayat Ini Menganggap Nabi Isa Sebagai Tuhan Jauh Setelah Wafatnya Nabi Isa Bukan Ketika Nabi Isa Masih Hidup Tidak Bahkan Sebenarnya Yang mereka Anggap Tuhan Bukan Nabi Isa Yesus Yesus Atau Nabi Isa Yesus Bukan Nabi Isa Itulah Namun Dengan Berbagai Macam Dalih Dan Dalil Bilangnya Nabi Isa Itulah Kalau kita Lihat Di Media Sosial Kan Begitu Ada Orang Yang Ngaku Ngesantren Di Sana Di Sana Menjadi Nasoro Baga Dalil Banyak Ayat Quran Tapi Jelas Itu Bukan Ngesantren Bacanya Ayat Quran Banyak Yang Salah Bahkan Ibut Surat Al-An'am Saja Salah Al-An'am Ya Kan Disuruhnya Al-An'am Ali Imran Juga Salah Al-An'am 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 Banyak Surat Lukman Bilangnya Surat Al-Lukman Al-Lukman Ini Kok ngaku Dari pesantren Dua atau tiga pesantren Dia ngakunya Udah jelas Apalagi Baca Ayatnya Setiap Ayatnya Dibaca Pasti Ada Salah Tidak 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 Alasannya Dia Apa Nabi Isa Dijadikan Tuhan Pertama Bahwa Nabi Isa Itu Apa Namanya Apa Nabi Isa Itu adalah Ruh Allah Ya kan Kalimat Allah Ruh Daripadanya Kan itu Bilangnya Berbalik Dengan Surat 3 Ayat 45 Surat 3 Ayat 45 Surat 3 Al-Lukman Ayat 45 Ingatlah Ketika Para Malika Berkata Wahai Mariam Sesungguhnya Allah Menyampaikan Kabar Genggira Kepatamu Tentang Sebuah Kalimat Firmannya Dari Menyajikan Seorang Putra Namanya Al-Masih Isa Putra Mariam Seorang Terkemuka Di Dunia Dan Di Akhirat Termasuk Orang Orang Yang Didekatkan Kepada Allah Nah Itu Disana Dikatakan Bahwa Nabi Isa Itu Kalimat Allah Kan Kalimat Allah Itu Berarti Allah Al-Quran Al-Firman Allah Nabi Isa Itu Kalimat Allah Itulah Sehingga Dianggap Nabi Isa Itu Adalah Allah Kalimat Allah Dikatakan Nabi Isa Adalah Allah Juga Di dalam Surat Mariam Ma'am Pada Surat 5 Ayat 171 Disana Hari kitab Ditegur oleh Allah Surat 5 Ayat 171 Tapi tadi Dari Surat 345 Menyari 171 Surat 5 Juga Disebut Surat 4 Surat 4 Surat An-Nisa 171 Surat An-Nisa 171 Wahai Ahli Kitab Janganlah Kamu Melampaui Batas Dalam Agamamu Dan Janganlah Kamu Mengatakan Rahmat Allah Ketua Yang Benar Sungguh Dalmasi Kisah Putra Mariam Itu Adalah Kutusan Allah Dan Yang Diciptakan Dengan Kalimat Yang Disampaikannya Kepada Mariam Dan Dengan Tiumpan Seraw Darinya Maka Berimanlah Kepada Allah Dan Rasul Rasul Dan Janganlah Kamu Mengatakan Tuhan Itu Tiga Berhentilah Dari Ucapan Itu Itu Lebih Bagimu Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa Maha Suci Dia Dari Anggar Pan Mempunyi Anak Milik Jalak Apa Yang Ada Di Langit Dan Apa Yang Ada Di Bumi Apa Apa Namanya Kalau Tadi Dikatakan Para Malaikat Menyampaikan Kepada Mariam Kalimatnya Yang Namanya Adalah Isa Ben Mariam Namun Dia 171 Ini Ditegur Alkitab Yang Menganggap Nabi Isa Adalah Tuhan Atau Tuhan Tiga Ditegur Disini Oh Nabi Isa Itu Adalah Putusan Allah Kalimat Allah Yang Disampaikan Pada Mariam Sebenarnya Arti Kalimat Allah Ada Bahwa Mariam Itu Dikasih Tahu Kalau Akan Punya Anak Tidak Pagi Adanya Hubungan Kelaming Lagi Dan Perempuan Itulah Jadi Maksudnya Kalimat Allah Itu adalah Pemberitahuan Bahwa Kamu Mariam Akan Punya Anak Itulah Kemudian Ditiupkan Ruh Kedalamnya Artinya Isa Ini Diberi Ruh Oleh Allah Taubahnya Semua manusia Yang lain Dikasih Ruh Bahkan Nabi Adam Ini Setelah Diciptakan Sempurna Jadi Jadi Manusia Maka Disana Wana Faktu Fii Mir Ruh Aku Jokan Kedalam Tubuhnya Adam Ruhku Namun Supaya Tidak Salah Orang Dikasih Ruh Ciptaanku Itulah Kita Lihat bahwa Nabi Adam Dikasih Ruhku Ruhku Itu Jadi Kalau ini kan Ruh dari Allah kan Nabi Adam Pada Surat 15 Dikatakan Ruhi Ruhku Disana Ayat Yang Ke 28 29 Surat 15 Al-Hijar 28 29 Dan Ingatlah Ketika Tuhan Berfirman Kepada Para Malaikat Sungguh Aku Akan Menciptakan Soalan Manusia Dari Tanah Lihat Kering Dari Rumpur Hitam Yang Diberibentuk Maka Apabila Aku Telah Menyempurnakan Kejadiannya Dan Aku Telah Menyukkan Roh Cipta Tampu Kedalamnya Maka Tumpuklah Kampu Kepadanya Dan Bersuju Pada Ayat 28 Allah Menciptakan Manusia Adam Tuhan Apa namanya Khalikum Basharon Bashar Ini Maksudnya Adalah Adam Itulah Min 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 Hami Mas Ba Ida Sawa Ituh Kalau Sudah Kusempurnakan Artinya Sudah Berbentuk Manusia Maka Wana 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 Faktu Fihi Mir Ruhi Aku Diukkan Aku Telah Menyukkan Ruhku Kedalamnya Dikasih Kurung Apa Ciptaanku Kalau Aslinya Gak ada Kalimanya Ciptaanku Tapi Ruhi Ruhku Ruhinya Allah Supaya Gak Salah Maka Disitu Dikatakan Ruhi Ditambah Dengan Ruh Ciptaanku Nah Itulah Loh Sebenarnya Kalau Orang Menurunkan Isa Lebih Tepat Lagi Bukan Menurunkan Isa Ada Mestinya Ada Tanpa Bapak Tanpa Ibu Juga Disitu Dikasih Apa Ruhi Ruhku Tapi Kenapa Kok Malah Nabi Isa Yang Dipertuankan Mestinya Yang Dipertuankan Adalah Nabi Adam Gak Ada Bapak Gak Ada Ibunya Kalau Isa Masih Ada Ibunya Seperti Itulah Disitu Didiupkan Ruhi Ruhku Artinya Nabi Adam Setelah Berbentuk Manusia Sempurna Dikasihlah Ruh Termasuk Semua manusia Ini adalah Setelah Sempurna Dalam Kandungannya Empat Bulan Didiupkan Ruh Jadi Ruh itu Adalah Makhluk Tersendiri Kalau Kulit kita Tulang kita Semuanya Daging Daging Berasal Dari Sperma Sperma Berkembang Jadi Daging Berkembang Sampai Jadi Manusia Tapi Belum Ada Ruhnya Setelah itu Barulah Ditiupkan Ruh Itulah Semuanya Begitu Manusia Apa namanya Dalam Firman Allah Surat 30 Ini manusia Bukan Adam Tadi kan Adam Pada Apa namanya Ayat yang ke 7 Sampai 9 Surat yang ke 32 Yang memperindah segala Sesuatu yang dia ciptakan Dan yang memulai Pensiptaan manusia Dari tan Kemudian Dia menjadikan Keturunan dari Seripati Airi Yakinah Dari Air Mami Kemudian Dia menyempurnakannya Dan menimukan Roh Ciptaannya Kedalam Kukuhnya Yang Dia Menjadikan Penegara Pengelihatan Dan Hati Bagimu Tetapi Sedikit Sekali Kau Bersyukur Jadi semuanya Juga Ditiupkan Roh Ciptaannya Tapi Aslinya Rohnya Meruhi Ruhi 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 Menyap Pake Roh besar Tapi Supaya Gak Salah Dikasih Kuru Roh Ciptaannya Jadi Semuanya Bukan Hanya Nabi Isa Saja Yang Semuanya Sama Itulah Karena Yang Dibaca Hanya Tadi Ayat 45 Surat 3 Sehingga Dianggap Nabi Isa Sebagai Tuhan Yang lainnya Dari Baca Ini Pertama Yang Kedua Mujizatnya Nabi Isa Ini Adalah Seperti Tuhan Bisa Menudupkan Orang Mati Kemudian Burung Dituk Mainan Jadi Burung Beneran Nah Ini Membaca Ayatnya Tidak Dibaca Sempurna Disitu Ada Kalimat Bi Ini Dengan Izinnya Izin Allah Tapi Kalimat Izinnya Dibuang Kita Lihat Tadi Pada Surat 3 4 5 4 6 4 7 Surat 3 45 45 45 45 45 47 47 Dia Maria Berkata Ya Tuhanku Bagaimana Mungkin Aku Akan Mempunyikan Anak Padahal Tidak Ada Seorang Laki Matipun Yang Menyentuh Allah Berkirman Demikianlah Allah Menciptakan Apa yang Dia Berendaki Apabila Dia Dan Menetapkan Sesuatu Dia Berkata Kepadanya Jadilah Maka Jadilah Sesuatu Terus Terus Dan Dia Allah Mengajarkan Kepadanya Isa Kitab Hikmah Tawrah Dan Injil Dan Sebagai Rasul Kepada Bani Israel Dia Berkata Aku Telah Datang Kepada Kamu Dengan Sebuah Tanda Mujijat Dari Tuhan Yaitu Aku Membuatkan Bagimu Sesuatu Dari Tanah Berbentuk Seperti Burung Lalu Aku Meniupnya Maka Dia Menjadi Seekor Burung Dengan Izin Allah Itu kan Tadi kan Apa Namanya Burung Burungan Dari Tanah Bentuk Burung Ditiup Jadi Burung Beneran Tapi Kalimatnya Apa Dengan Izin Allah Kalimat Izin Allah Gak Disebut Itu Gak Sebut Jelas Itu Dengan Izin Allah Terus Ustaz Dan Aku Menyembuhkan Orang Yang Muta Sejak Dari Lahir Dan Orang Yang Menyakit Ustaz Dan Aku Menyelurkan Orang Mati Dengan Izin Allah Dan Aku Beritahukan Kepadamu Apa Yang Kamu Makan Dan Apa Yang Kamu Simpan Di Rumah Sesungguh Pada Yang Demikian Itu Sesuatu Tanda Kebenaran Al-Sulam Bagi Jika Kamu Itu Nikmat Allah Surat 5 Ayat 110 Dan Ingatlah Ketika Allah Perfirman Wahai Isa Putra Mariam Ingatlah Nikmanku Kepadamu Dan Kepadamu Sewaktu Aku Memuatkan Dengan Rokul Kudus Engkau Dapat Berbicara Dengan Manusia Di Waktu Masih Dalam Boyan Dan Setelah Dewasa Dan Ingatlah Ketika Aku Mengajarkan Menulis Kepadamu Juga Hikmat Tawrak Dan Injil Dan Ingatlah Ketika Engkau Membentuk Dari Tanah Rupa Burung Dengan Si Ijinku Kemudian Engkau Menyuk Nya Lalu Menjadi Seekor Burung Yang Sebenarnya Dengan Si Ijinku Dan Ingatlah Ketika Engkau Menyembuhkan Orang Yang Butang Sejak Terakhir Dan Orang Yang Berpenyakit Pucat Dengan Seizinku Dan Ingatlah Ketika Engkau Meluarkan Orang Mati Dari Kubur Menjadi Hidup Dengan Seizinku Dan Ingatlah Ketika Engkau Menghalangi Bani Israel Dari Keinginan Mereka Membentuk Ketika Engkau Mengemukakan Kepada Mereka Keterangan Keterangan Yang Nyata Lalu Orang Orang Kapit Di Antara Mereka Berkata Ini Tidak Lain Hanyalah Sihir Yang Ternyata Nah Itulah Apa Namanya Bahwa Semua Yang Dilakukan Nabi Isa Adalah Dengan Izinku Tadi Dengan Beginilah Ini Jadi Kalau Tanpa Izin Allah Gak Mungkin Bisa Itulah Nah Apa Namanya Cukup Aneh Di Jangan Al-Quran Kok Nabi Isa Dikatakan Sebagai Tuhan Pada Nabi Isa Itu Sama Dengan Manusia Ini Makan Dan Minum Ibunya Juga Makan Dan Minum Disanalah Pada Surat Yang kelima Ayat Yang ke 17 Surat 5 Ayat 17 Dikatakan Sungur Terang Nabi Kapir Orang Yang Mengatakan Nabi Isa Itu Adalah Tuhan 5 17 Betul Nggak 5 17 Sangat Sungguh Terang Kapir Sungguh Terang Kapir Orang Yang Berkata Sesungguh Allah Itu Dalam Dalam Altam Nabi Nabi Sama Siapakah Yang Dapat Penghalang Halami Tentang Allah Jika Dia Hidang Membinas Tan Altam Altam Tentang ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi dan milik Allah kerajaan bangun dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dia menciptakan apa yang dia akan mendaki dan Allah mempuasakan segala sesuatu itu apa namanya kabir yang mengatakan Nabi Isa dan ibunya adalah Tuhan kalau lihat lagi pada Tuhan tadi Ustadz bilang 72 73 75 nya Ustadz 75 nya langsung 75 nya Almasi Putra Maryam hanyalah seorang Rasul sebelumnya pun sudah berlalu beberapa Rasul dan ibunya seorang yang berpegang tepuk kepada kebenaran kedua yang biasa memakan makanan perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kaya-kaya tanda-tanda perkuasaan kepada mereka di kita kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalinkan oleh keinginan mereka nah nah masih punya melalui seorang Rasul kan yang lain lagi mereka mengatakan Nabi Isa itu dibangkitkan hidup kembali ya Nabi Isa hari apa wafat kan hari Jumat wafat kan Jumat dikatakan Jumat Tawa Jumat Agung kan kemudian hari Minggunya adalah dibangkitkan hidup kembali kan nah itu digunakan dalek apa namanya dihidupkan kembali di dunia ini kan apa yang benar seperti itu ketika apa namanya teman Nasoro menyampaikan kepada kami betul gak bahwa Nabi Isa itu di Al-Quran dibangkitkan hidup kembali oh betul tapi bukan hanya Nabi Isa bukan hanya Nabi Isa ada gak yang lain selain Nabi Isa dibangkitkan hidup kembali ada Nabi Yahya Nabi Yahya tiba-tiba kita lihat ya pada pangamanya wikman Allah surat yang ke-19 surat Mariam disana ayat 33 tapi nanya baca ayat 30 dia bisa berkata sesungguhnya aku Allah Allah dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku suara Nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi dimana saja aku berada dan dia memberitahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menonaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku dan dia menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka tidak dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka dan kesejahteraan semoga dilimparkan kepadaku pada hari lahiranku pada hari wabatku dan pada hari aku diwakilkan hidup kembali nah ini menurut mereka Nabi Isa wassalamu alaiya yaumma ulitu selamat sejahtera pada saat aku lahirkan mudah-mudahan wa yaumma amutu disaat aku mati dan disaat aku dihidupkan kembali kan ini kan menurut mereka seperti itu Nabi Isa wabatnya Jumat adalah Jumat Agung kan kemudian hari ahadnya apa namanya dulu waktu saya sekolah libur libur apa namanya paskah tanggal paskah itu tapi pas hari minggu ditulis paskah kan tapi sekarang enggak ada tulisan itu sudah enggak ada lalu ditulis paskai tadi lah apa namanya bukan hanya Nabi Isa kalau dianggap Nabi Isa itu dihidupkan kembali di dunia kenapa di ayat 15 nya lihat surat yang sama Nabi Yahya baca dari ayat 12 13 14 15 ya Yahya khudil kita lebih kuat ayat berapa ya Yahya berapa 12 sampai 15 wahi Yahya ambillah pelajarilah kitab taurat itu dengan sungguh-sungguh dan kami berikan hikmah kepada Yahya kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak dan kau perjadikan merasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa dan dia pun seorang yang bertakwa dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya dan dia bukan orang yang sombong bukan pula orang yang berharga dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya pada hari wafatnya dan pada hari dia dibakitkan kembali selamat kan tadi kan wa salamun alaihi alaihi pada siapa? Yahya kan yawma wulidah wa yawma yamutu wa yawma yubangasu hayya udah jelas kenapa kok hanya Nabi Isa yang dianggap dihidupkan kembali pada hari yang ketiga ya maksudnya Nabi Yahya sama saja kalimatnya sama tapi mereka yang dibaca hanya itu tadi kan ayat yang ke 30 3 15 nya gak tau dia gak tau saya langsung gak ditanya oleh teman itu gitu kan jadi teman bilangnya gitu betul gak pahami Nabi Isa dihidupkan kembali setelah wafat ya betul gak sama saya bilang gitu betul gak sama tapi yang apa namanya Nabi Yahya nya sama jadi di rumah bukan sekarang tapi besok bukan itu kan bukan saat ini lo nanti dihidupkan kembali itu tadi bahwa itulah kemudian ada lagi juga di youtube itu bahwa pengikut Isa adalah di atas kita lihat pada surat 3 ayat 55 disana dikatakan bahwa pengikut-pengikut Isa itu fawqalladhinaka faru ila yaumil kiyam wajailuladhinat taba'unka tengah-tengah ayat 55 surat 3 wajailuladhinat taba'unka fawqalladhinaka faru ila yaumil kiyam ini juga sama yang tanya juga orang tadi ke saya betul enggak pengikut Yesus atau pengikut Nabi Isa itu di atas orang kafir sampai nanti hari kiamat jadi di dunia di akhirat di atas orang kafir iya kan misalkan ayat 55 Ali Imran ayat 55 ingatlah ketika Allah berfirman wahai Isa aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta mencikankmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat kemudian kepadaku engkau kembali lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu persoisi dan terjemah itu ada terjemah itu ada kuah paswa ingkau lalu ya misah ini mutawafika walawfika mutawafika mutawafika kuat artikan mengambilmu salah ya maksudnya mutawafika itu yuk mewafatkanmu ya kan tadi di surat 5 nya mewafatkan ini di artikan mengambil tolong diambilnya hp nya ayat 55 surat 3 disana menyampaikan pada akhir apa isu itu bertemu gak yang di hp atau punya bahasan kalau ada di rumah bahasan tolong bahasan dibaca ketika 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 Pak Isha sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu pada akhir ajal aku akan menyampaikan kamu pada akhir ajal memutawafika di hp nya lho akhir ajal masa kok mengambil bukan aneh kan mengambil bukan mutawafika tapi akhir itu terjemahnya diserewengkan karena gak setuju masa Nabi Isha kok mati maka Nabi Isha diangkat saja enggak pakai mati itu maka akhir itu mutawfika tapi yang tepat adalah menyampaikan pada akhir ajalmu kemudian di angkat wawat diangkat tapi bagaimana kita bukan itu kan bagaimana kita pada tengah-tengahnya dan menjadikan pengikut-pengikutmu di atas orang kafir sampai hari kiamat ya kan jawabannya bagaimana saya tanya itu betul gak Pak Amin di Al-Quran itu menyebutkan bahwa pengikut Yesus di atas orang kafir sampai hari kiamat saya bilang betul gak salah itu Al-Quran tapi mohon maaf Pak saya bilang gitu mohon maaf Pak kami adalah orang muslim anda di atas orang kafir ketika bilang betul oh betul Pak tapi mohon maaf saya orang muslim anda di atas orang kafir iya kan kan kalimatnya di atas orang kafir kan padahal saya kan bukan kafir kan akhir-akhir-akhir dia menganggap kami itu kafir kan tapi saya bilang gak mungkin kafir di depan saya saya bilang oh mohon maaf Pak anda di atas orang kafir kan tapi saya orang muslim anda tidak di atas orang muslim di atas orang kafir dia juga diam juga Pak nah iya lo kan jelas apa mungkin dia bilang anda kafir kok gak mungkin nah itulah jadi saya sampaikan mohon maaf saya adalah muslim anda di atas orang kafir dia diam gak bilang apa-apa lagi tapi jelas itu dijadikan alasan oleh mereka bahwa pengikut nabi isa itu adalah di atas orang kafir sampai kiam jadi di dunia sampai akhirat nanti adalah di atas yang gak salah di atas orang kafir bukan di atas orang muslim wadah alam itu mereka menganggap seperti itu tapi sebenarnya apa namanya kita perlu tahu tentang perayaan natal ini saya tulis dari ustad mauris dulu ustad mauris kan asalnya orang nasol ini saya kutip kembali saya bawa beliau menceritakan bahwa tidak semua gereja itu merayakan natal gereja advent tidak merayakan natal betul ini hanya ada ustad mauris saja kan lah pertama kali natal diadakan pada tahun 347 masehi pada tahun 347 masehi oleh Kaisar Theodosius Agung dalam rangka adaptasi melestarikan tradisi romawi itulah jadi tradisi romawi kuno nah itulah jadi bukan pada zaman Nabi Isa atau setelah Nabi Isa jauh baru tahun 347 masehi itulah untuk melestarikan tradisi romawi kuno dulunya kan orang romawi itu bukan agama nasoro kan seagama nasoro sehingga mereka asalnya dulu dewanya dewa matahari kan kemudian dewa matahari punya anak punya anak siapa siapa zeus yang dirubah dengan Yesus jadi 25 Desember adalah kelahiran putra dewa matahari yaitu zeus nah itulah kemudian setelah mereka memeluk agama nasoro zeus dirubah menjadi Yesus jadi hanya kecil sedikit sekali zeus jadi Yesus ini dari Ustadz mauris saya tulis saya masih ingat waktu itu dia berikan satu pengajian di masjid tempat saya itu saya kutip saya catat sampai sekarang masih ada saya agak banyak pengajian Ustadz mauris itu itulah jadi apa namanya tidak semua nasoro apa mengikuti upacara natal enggak di tempat saya juga sama sekali tidak bikin lampunya apanya enggak ada sama sekali itulah beda dengan yang lain baik nanti kita lanjutkan setelah Ishak Insya Allah masih ada satu lagi ayat yang dijadikan dasar bagi mereka Ishak sebagai Tuhan tadi belum kami sampaikan pada surat yang ke-43 ayat 61 ini terjemahnya yang lama di HP sama punya bahasan dijadikan dasar ayat 61 143 wa inna mula ilmu nisa'ati falatan ta'un nabiya wa ta'bimu hadha siradu musta'vi pada ayat 61 dijadikan dasar untuk mereka Nabi Isa itu yang tahu tentang kiamat kok padahal yang tahu kiamat adalah hanya Allah berarti Nabi Isa Tuhan silahkan terjemahkan Ustaz tapi kalau punya terjemah ini enggak sama yang di HP itu Pak yang di HP itu atau punya bahasan sama Pak punya bahasan juga gitu yang di HP itu lagi itu lah nih suat 43 ayat 61 dan sesungguhnya penuhnya Isya itu pertanda akan datangnya hari oh sama pertanda akan datangnya hari ya matematik ini kan iya iya yang di HP semuanya gitu ya yang di HP semuanya gitu ya nah nah inilah coba baca itu nah Nabi Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat kiamat padahal yang tahu kiamat hanya Allah kalau Nabi Isa kasih pengetahuan hari kiamat berarti Isya itu Tuhan sama dengan Allah dan terjemah itu tadi tapi terjemah yang lain Nabi Isa pertanda akan datangnya hari kiamat nah itulah terjemah yang dipakai ini itu tadi coba dilanjutkan sekali lagi dan sesungguhnya Isa itu berikan pengetahuan tentang hari kiamat nah Nabi Isa berikan pengetahuan tentang hari kiamat padahal yang tahu hari kiamat hanya Allah kalau Nabi Isa kasih pengetahuan hari kiamat berarti Isa itu adalah Tuhan itulah diulang lagi coba seperti itu dan sesungguhnya Isa itu besar-besar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah inilah jalan itu nah disitu dijadikan dasar Nabi Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat padahal di surat kata surat 7 187 iya mungkin tahu hanya Allah surat 7 187 surat 7 al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al. 27 baiklah menanyakan kepada Muhammad tentang kiamat kapan terjadi katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhan ku nah pengetahuan nah pengetahuan tanya kepada Tuhan ku lu Nabi Isa masih pengetahuan tentang kiamat berarti Nabi Isa adalah Tuhan nah itu kata dia begitu namun terjemah yang lain sama lain itu kan terjemah lain Nabi Isa itu pertanda akan datang nyari kiamat artinya Nabi Isa besok diturunkan oleh Allah pada akhir zaman untuk membunuh dajjal karena Imam Mahdi sudah gak sanggup lagi melawan dajjal Nabi Isa diturunkan oleh Allah dajjalnya dihabisi oleh Nabi Isa sampai selama 40 tahun lebih nanti Nabi Isa juga wafat orang mu'min semuanya wafat semuanya jadi pertanda akan datang nyari kiamat bukan memberitahukan tentang hari kiamat bukan itulah pertanda akan datang nyari kiamat baik itu tadi alasan mereka menjadikan Nabi Isa Tuhan tahu tentang hari kiamat memberitahu padahal hari kiamat yang tahu hanya Allah karena Nabi Isa memberitahu juga berarti Nabi Isa adalah Allah Tuhan juga Tuhan juga itulah alasannya seperti itu nah jelas kiamat itu datangnya tiba tiba tidak bisa dirancang banyak juga batu dalam kisah 1 terpah 7 terpah 7 terpah 7 Al-A'ruf 187 mereka menanyakan kepadaku Muhammad tentang kiamat kapan terjadi katakanlah sesungguhnya mengetahuan tentang kiamat itu yang ada pada Tuhan Tidak ada seorang pun yang dapat dijelaskan waktu terjadinya selain dia kiamat itu kiamat itu sangat berat kumpul harapnya bagi makhluk yang di langit dan di bumi tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya katakanlah Muhammad sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui banyak beredar bahwa Islam ini usianya hanya sampai tahun 1500 Hijriah ya kan itu jelas salah tadi dikatakan datanya kiamat dengan tiba-tiba kan kalau dari kita tahu 1500 salah bisa di samping itu ketak salahnya apa saya tanya yang menetapkan tahun Hijriah itu siapa yang menetapkan tahun Hijriah siapa Umar bin Khotob kan setiga tahun tahun ketiga jadi Khalifah dia bingung surat yang masuk ada harinya ada tanggalnya ada bulannya nggak ada tahunnya akhirnya dia musyawarah menetapkanlah bahwa saat itu adalah tahun ke-16 Hijriah itu kan dihitung dari hijriahnya Nabi kalau dikatakan umurnya umat Islam Nabi menyampaikan hanya sampai 1500 tahun sekarang sepeda 1400 38 kan malam hari ini kan kemarin kan kemarin malam hari ini malam hari ini itulah itulah apa namanya kalau dikatakan Nabi menyampaikan Nabi belum ada tahun Hijriah belum bahkan Nabi lahirnya tahun apa-apa gajah kan gajah jadi nggak bisa dipercaya yang menyampaikan umusianya tinggal berapa tahun 12 tahun lagi nggak lama kalau 38 kan 150 50 tahun tinggal itu kan jadi nggak bisa dipercaya tinggal bawah sekitar 400 38 tinggal berapa tahun itu baik nah juga di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa mayoritas selalu disebut Isa benih mariam yang menyebut nama Isa saja nggak pakai bin ini sukat 3 1 5 tadi yang lainnya selalu Isa ini mariam pada sukat 3 ayat 55 dapat 1 ayat 50 5 ayat 55 ingatlah ketika Allah berfirman wahai Isa aku maaf baik tapi ayat 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 selalu dikatakan ayat ayat mariam coba tadi yang ditahulkan lagi ya sukat 3 ayat 45 nya 45 tadi 45 nya ayat ngasih tahu kalimat itu ingatlah ketika para malaikat berkata wahai mariam sesungguhnya Allah menyampaikan kabar berkira kepada sebuah kalimat firman darinya yaitu seorang putra namanya almasi Isa yang lain mayoritas selalu disebut Isa bin mariam nah itulah nah aneh ini Habib Rizik yang dilakukan itu kok Allah punya anak nanti siapa yang jadi bidannya nah kita lihat pada surat 6 ayat 101 dah jelas kalau dikatakan mau punya anak siapa istrinya ya itu seperti itu ya itu apa siapa istrinya berarti Ossalawat itu anayakum lahu walam takullahu sohiba sohiba itu istri sedangkan salam salam ayat 101 dia Allah pencipta lamin dan bumi bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak mempunyai istrinya iya kan padahal mungkin punya anak atau enggak punya istri namanya anak pasti ada istrinya kan mereka juga tidak menganggap mariam istrinya Allah juga enggak kan enggak ada kan yang menganggap istrinya Allah enggak ada enggak ada enggak ada suatu pun enggak ada yang mengatakan mariam istrinya Allah udah jelas jadi apa namanya kabib itu enggak salah memang ayatnya jelas gimana punya enggak punya istri kalau punya anak nanti bedanya siapa jadi enggak ada masalah enggak salah baik silahkan ada potanya atau mungkin enggak ada potanya oh iya silahkan makniknya sana kalau miknya belakang 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 sana itu di pada waktu atal itu banyak kan mereka sudah hidup tadi pada waktu atal itu mereka kan mengucapkan selamat atal itu dengan daril di ayat di surat 19 ayat 33 Pak betul nah itu bisa di tunjukkan ke situ apakah nah iya kalau itu dijadikan alasan kenapa kok tidak mengucapkan yang di ayat 15-nya 15-nya sama kan nyahyat 33 kalau hanya ya bisa mestinya yang 15-nya juga sama selamat atas kelahiran yahya kan mestinya begitu tapi hanya di hampir yang 33 yang 15-nya enggak mau bapak baca yang 15-nya gimana yang 15 wassalamun ari selamat sejahtera atas nyah yaitu yahya nah sekarang yang 33 gua baca bapak baca yang 33 dan kesejahteraan semoga dilimpakan kepadaku pada hari kelahiranku pada hari wabatku dan pada hari aku dibanggikan hidup kembali nah yang tadi nyah itu nabi yahya yang itu nabi isa gak mestinya kedua-duanya jangan diambil satu saja sama-sama selamat sejahtera apa kan nah itulah baik nah itu yang bikin alasan untuk pak kuas pak pak kuas yang punya kan dari ini tadi kan itu lah baik silahkan sana yang cukup belakangnya kasih kan inilah depan depannya belakang ada atau kalau belakang ada saya akan belakangnya dulu Alhamdulillah apa ah Alhamdulillah sted salam berarti dari roh kudus dimana dimana enggak roh kudus apa roh kudus roh kudus roh kudus silahkan ibu buka ibu baca langsung ibu ajah sana rohkul kudus ini pada suat 16 ayat 102 ada buah nyaku itu, katakanlah betul ya 102 ya silahkan ibu baca sana tadi katakanlah huruf Tudus atau Jibril menurunkan atau kurang itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk menegukan dalam kurang hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah sudah terjawab pertanyaannya sudah terjawab kan siapa huruf Tudus? Jibril yang sudah jelas itu jawabannya huruf Tudus adalah Jibril sudah jelas baik silahkan depan pertanyaannya miknya kasihkan Bapak ini Bapak Tawemujid Mujahidin ya Pak ya? ya Mujahidin kan? ya oh iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya mau nanya itu kadang-kadang di HB itu tanda sipil ada tapi di Alpuran itu enggak ada apa? tanda sipil yang ada kulatan itu sipil? yang kulatan yang kesuruh oh di sini juga ada di HB ada tapi laporan enggak ada di Kauan juga ada Pak ada yang ada ada yang tidak ya kan? jadi ada yang ada ada yang tidak ada yang di Alpuran enggak ada Alpuran enggak ada di HB enggak ada gitu ya aslinya semuanya itu enggak ada Pak aslinya Alpuran itu tidak ada harokatnya ya kan? jadi ketika ditulis pada zaman Rasul oleh sekretarisnya Nabi tidak satu pun dikasih harokat kemudian pada zaman apa namanya Usman digandakan sampai menjadi enam mushaf tanpa harokatnya jadi digandakan ya ketuanya Zahid 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 kan jadi kan enam mushaf enam mushaf itu satu untuk Usman sendiri kedua diletakkan di musjid Medina ketiga di musjid Mekah keempat di Kufar kelima di Basra ke enamnya di Mesir jadi enam mushaf setelah itu degretnya Usman menyatakan apa? semua tulisan Al-Quran harus di musnahkan harus di bakal kalau ingin punya lagi silahkan menulis di lima masjid itu tadi jadi semua orang akhirnya mengusnahkan mushafnya atau tulisannya mengutip di lima masjid tadi nah itulah pada masa Ali bin Abi Talib ini terjadi orang yang membaca ayat Al-Quran salah harokatnya akhirnya salah artinya juga pas membaca apa namanya surat atau ayat 3 disana terjadi kesalahan warosullah ini yang betul warosuluhu ya kan jadi akhirnya apa namanya diusulkan dari seorang sahabat sahabat apa namanya maka disana Khalifah Ali bin Abi Talib memerintahkan Abdul Aswad Abdul Ali untuk ngasih harokat akhir daripada kalimat Al-Quran tidak semuanya setelah itu beberapa waktu berikutnya sampai apa namanya ada 900an tahun barulah Imam Khalil bin Ahmad ngasih harokat seluruh Al-Quran ada perkembangannya kemudian apa kalau yang kalimat ana ini mestinya tulisannya panjang tapi harus dibaca pendek maka dikasih bulatan diatasnya halim nah itu ada yang di HP enggak dikasih bulatan tapi di sini dikasih bulatan itu enggak ada masalah yang penting bacanya bener ya kan karena aslinya dari Nabi tidak ada yang dari Nabi adalah bacaannya ada apa bacaannya kan tapi apa namanya ditulisannya yang di HP-nya ana enggak dikasih bulatan di sini dikasih bulatan ada juga yang kalimat lain di HP-nya dikasih bulatan di sininya enggak ketika zaman kan gitu kan dikasih bulatan di sini tidak dikasih bulatan walau alam aslinya enggak ada jadi enggak perlu dimasalahkan yang paling yang harus apa badannya harus benar itulah baik silahkan silahkan tempatnya mik-mik dong ya Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Bapak untuk nomba-nomba yang hilang yang saya ditanyakan itu kok disitu tuh ayatnya nanti saya tuh menyebut Bapak gitu apa itu ayatnya udah dipasukan juga sama Pak Melayuti terima kasih baik pertanyaan saya ya kan Nabi Isa itu tahu bahasa Indonesia enggak sih ya enggak tahu yang anda baca bahasa bukan Angel itu lah saya juga punya apa namanya cerita Pak saya kan biasa mengatakan bahwa sudah enggak ada Angel yang asli kan ditegur oleh teman teman nasoro Pak saya ini menghubung itu biasa aja Pak entah beda di RT saya itu juga nasoro juga ada nah dia bilang Pak Amin selalu bilang bahwa kitab kami enggak asli nah tolong kasihkan ke saya yang asli saya mau menerima bilangnya gitu jadi saya mau menerima kan Pak Amin selalu bilang enggak asli kan kan betul dia bilang dia siap menerima ya asli saya enggak jawab saya bilang ya apa namanya saya tanya Nabi Isa lahir di mana di bed lahir nah terus dipesarkan di mana ya di sana kemudian Nabi Isa pernah enggak ke Indonesia ya enggak pernah Nabi Isa bisa bisa ya enggak bisa nah kitab anda bahasa Indonesia berarti bukan kitabnya Nabi Nisa selesai sudah loh iya kan itu kan nah anda tahunya tadi bahasa Indonesia bukan kitab itu Allah itulah jawaban saya begitu jadi Nabi Isa enggak pernah ke Indonesia kok kitabnya bahasa Indonesia jadi saya enggak tahu yang asli tapi jelas kitab anda bukan kitabnya Nabi Isa karena bahasa Indonesia lah Al-Quran ini jelas bahasa Arab yang bahasa Indonesia terjama maka jangan sekali-kali Bapak bilang terjemah Al-Quran bilang Al-Quran ayat sekian tulis terjemahnya aja oh salah tetap harus ada Al-Qurannya kan banyak kan di mecas gitu kan Al-Quran ayat sekian ditulis terjemahnya aja saya sering menggur ini jangan bilang Al-Quran itu terjemah Al-Quran gitu mesti harus begitu baik silahkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tolong pingin tolong pingin tolong pingin tolong pingin tolong pingin tolong pingin bagaimana yang sudah saya pampar kan tadi ini yang ada yang ada kaya 116 dan ke-17 mungkin ketika mulai ke ayat verse 12 ini bisa dijadikan ini bisa seterusnya bisa dijadikan segitu orang yang dikram jangan hatinya tapi ayat 116 dan 117 dialog antara Allah dan Nabi Isa termasuk 118 juga ya ini Nabi Isa berkata Maksudnya lah iya jadi kalau engkau engkau adab kan yang menciptakan engkau sendiri kenapa engkau seksa ya kan paling taufir kalau engkau ampuni bukan yang engkau gak bisa menyeksa engkau gak berkasa tapi engkau bahagia sana kan yang semacam itu itu bukan hanya Nabi Isa ya Nabi Ibrahim juga begitu artinya apa namanya coba lihat anda lihat di surat 14 disana ayat yang ke 36 37 36 37 tentang Nabi Ibrahim kan Nabi Ibrahim kan Nabi Ibrahim kan Menyatakan 36 Baca 35 36 Silahkan Ya Ya betul 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 gak apa-apa maka barang siapa yang mengikuti aku barang siapa yang mengikuti aku maka mereka jalan dariku dari ulanganku dan barang siapa yang bermaksir kepadaku maka engkau maha pengampun nah barang siapa kan Tuhan kan kepada aku ya Allah gak usah disiksa kan engkau maha pengampun lagi maha penyayang kan seimbang kan tadi kan itulah jadi Nabi Ibrahim pun tidak menginginkan manusia disiksa walaupun nyembah beralah pertanyaannya ada gak jawaban Allah gak ada kan Nabi Isa bertanya-tanya bisa dijawab gak ada Allah gak dijawab juga kan gak ada kan gak di jawab ini juga gak di jawab gak ada jawabannya lah kemudian di dalam riwayat riwayatnya apa israeliat ya tentang Nabi Musa Nabi Musa Nabi Musa bilang kepada Allah Ya Allah gak di Al-Quran ya buat israeliat Nabi Isa bilang Nabi Musa Nabi Musa bilang Ya Allah kan manusia itu ciptaanmu sendiri kenapa engkau seksa itu kan sama dengan tadi kan tapi ini gak ada di Al-Quran di kisah israeliat kemudian Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk menanam gandum disuruh menanam gandum gandum udah ditanam saya tumbuh tanya gimana ya Allah udah terus kamu tanam bagaimana orang menanam gandum sampai akhirnya apa sudah tumbuh sudah ada hasilnya dipetiklah hasilnya kemudian batangnya juga di ambilkan ditumpul dikumpulkan nah kemudian Nabi Musa tanya gimana ya bagaimana lanjutannya maka apa buahnya gandumnya disimpan batangnya dibakar batangnya dibakar sudah 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 kamu gak ngerti ya gak tahu yang nanam tadi siapa Nabi Musa sendiri kan tapi kalau dibakar sendiri ya karena gak digunanya ya karena gak digunanya udah dibakar itu tadi tapi kisahnya kisah kisah israelian bukan di hadisnya Nabi gak sama dengan Nabi insya kalau kamu siksa Tuhan gak mau sendiri kan kalau kamu ampuni engkau maaf pengampuan-pengampuan tapi gak ada jawabannya dari Allah kan lebih baik juga ini gak ada jawabannya juga itu permintaan tapi gak dijawab oleh Allah kan udah jelas kan baik silahkan cukup cukup iya ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi Lut AS merasa bersedih hati akan kedatangan ke Tuhan-Tuhan Allah itu karena mereka berupa pemuda-pemuda yang lupawan sedapkan Lut sangat menyukai pemuda-pemuda yang lupawan salah kurang kaum kurang kalimat kaum oh iya itu salah kurang kalimat kaum gak jelas itu salah punya Bapak gimana Pak punya apa ini Pak Hasan Pak Hasan ya keluar catatan kakinya yang punya Bapak gak ada kakinya soalnya itu surat 29 ayat 33 catatan kakinya itu kan jadi punya Bapak gak ada kaumnya kan nah yang disini ada kaum Lut sangat menyukai pemuda ada ini ada Pak itu ada coba ini Pak catatan kakinya pemuda-pemuda berusaha 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 oh bukan salah Pak bukan ini aja ini aja ini aja ini aja Nabi Lut AS merasa bersedih hati agar kedatangan keputusan-keputusan Allah itu karena mereka berupa pemuda-pemuda yang lupawan sedangkan kaum Lut di saat kaum Lut bukan Lut itu kurang kalimat itu Pak kurang kalimat itu Pak kurang kalimat kaum Lut iya Lut ya disini gak ada kalinya nah iya itu salah bisa bilang itu salah Pak ini kurang itu harus dikasih kau Masa Nabi Lut suka homo kok kalau itu udah jelas udah jelas itu catatan mana Pak kembalikan aja Pak itu Pak ini betul ya ini betul ya baik iya sudah gak apa-apa kalau sebetulnya iya salah kok mungkin Pak Ustaz mungkin Pak Ustaz ada salam itu jadi kita beli itu gak salah ya nah jadi yang dipanggil itu kurangnya apa gitu kurang yang bagus ya kurang kalimat kaum jadi harus ditambah sendiri kalau gak mau tambah kembalikan aja kalau saya itu kalau kita mau beli itu ya 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 rekomendasinya berikutnya terjemah terjemah wah 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 ini terjemahnya Pak kadang-kadang ini ini terjemahnya juga boleh dikatakan apa sih saya gak bisa Pak untuk tahu itu jelas itu bukan baca salah Pak atau cuman ada pencetakan mana saya sudah gak ngerti juga untuk pencetakan mana Pak Ustaz sama tapi pencetakannya mana gitu loh pencetakannya kan baik saya kita tiga serangkai ya silahkan dalam beberapa ayat aku kan hampir 30 kali sebutkan tadi kata Mariam baik yang sendiri Isa terserah ataupun digandikan dengan Isa itu Mariam apakah disini apa namanya Allah ingin menunjukkan bahwa Isa dan Mariam itu terlepas dan bukan dari bagian yang tiga atau dengan Trinitas karena silah Trinitas itu muncul setelah Isa apa namanya yang diwapakan oleh Allah s.w.t apakah itu seperti itu itu kemudian yang kedua Ustaz tadi dalam kajian tadi dalam ayat surat lalu tadi ada Isa dan kumatnya disyariahkan untuk melaksanakan sholat diperintahkan oleh Allah Isa dan kumatnya diperintahkan untuk Tidak ada 4 kumatnya Isa saja Isa saja ya pada surat 19 surat jadi apa namanya surat 19 ayat 31 ya kan Pertanyaannya apa pertanyaannya Ustaz Betul kan 31 surat 19 kan Pertanyaannya Apa pertanyaannya Ustaz memperkenakan keterangan sholat yang dimaksud apakah selamat itu jadi di dalam Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana sholatnya kita pun enggak dijelaskan Tuhan dijelaskan enggak di Al-Quran tentang sholat kita enggak ada perintahnya Nabi Abad sholul kama wa'ayi tumuni sholul enggak ada dirinci enggak ada sama sekali yang Nabi Isa juga enggak ada Nabi Musa juga enggak ada Nabi Ismail coba Nabi Ismail Ustaz ayat yang ke 51 surat 19 tadi ada enggak tentang Nabi Ismail surat 19 Maria 51 nah betul enggak pada 54 55 54 55 54 55 dan ceritakanlah maafan Ismail dalam kitab Al-Quran dia benar-benar seorang yang menar janjinya seorang Rasul dan Nabi dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menarikan zakat dan dia seorang yang diluri di sisi roh Nabi Ismail juga sholat dan zakat kan tapi ada enggak catar caranya juga ada itulah Nabi Musa sama lihat pada surat 10 Nabi Musa di sana pada ayat ayat ke 87 surat surat yus ayat 87 dan kami mahimkan kepada saudaranya ambilkan beberapa rumah di mesir untuk tempat tinggal kaum dan jadikanlah rumah-rumah itu tempat ibadah dan laksanakanlah sholat serta kebilakanlah orang-orang nah ini Nabi Musa menyuruh kaum untuk melaksanakan sholat caranya gimana enggak ada semua enggak menyebutkan tentang tata caranya sholat kita juga sebutkan wafimus sholat wadu sallat tapi enggak ada satupun kamu besoknya begini-gini enggak ada jadi sama Pak tidak dibedakan tidak disebutkan tata caranya sholat enggak ada baik pertanyaan yang pertama tadi tentang nama Mariam dan insya disebut sekian banyak itu kira-kira aja hikmahnya apa atau tujuan utamanya apa supaya tidak ada yang meyakini bahwa insya itu sebagai anak Tuhan insya itu adalah memang anaknya Mariam sehingga disebut sekian kali itu hikmahnya di sana itu kan hikmah kita yang membuatkan itulah baik sudah cukup kan silahkan ditutup baik baik demikian selamat menikmati kita pada malam hari ini kupas tuntas sebentar kebohongan pihak minat nasi adalah putra Tuhan atau bagian dari perintas kita akhiri bagian kita pada malam hari yang dipengasikan untuk besok Tuhan tersant selamat menikmati oleh suhan Allah suhan 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 Terima kasih.